Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial ini Saya akan Memperagakan simulasi Bagaimana caranya Menginput nilai Atau Merekap nilai rapot kelas 9 Dari kelas 7 sampai kelas 9 Semester 1 Sampai semester 6 Di kelas 7 semester 1 Semester 2 Kelas 8 semester 1 Semester 2 kelas 9 Semester 1 dan semester 2 Kalau misalkan kelas 9 hanya ada semester 1 Ya yang ada saja yang input Ini adalah tampilan awal Aplikasi yang sudah saya buat Saya sengaja membuatnya untuk Mempercepat Proses rekap Nilai siswa Kemudian juga untuk kebutuhan arsip Bisa dilihat Setelah semua ini dimasukkan Kita bisa melihat Nilai siswa dari kelas 1 sampai Kelas 9 dalam satu aplikasi Oke Di aplikasi ini Saya buat per kelas ya Ini kelas 9 9A Kemudian di sini ada Nama wali kelasnya Tahun ajaran 2019-2020 Sekali lagi Sekali lagi aplikasi ini dibuat untuk rekap nilai kelas 9 Yang nantinya berguna untuk nilai rata-rata rapot Dan nilai ujian sekolah Yang ditulis di ijazah siswa Oke Langsung saja Di tampilan awalnya Ada tombol nama siswa Rekap nilai Kemudian wali kelas Dan juga nama siswa Di sekolah Di kelas 9 lain itu Terdiri dari 32 siswa Oke Mulai dari menu Nama siswa Ini sudah saya Langsungkan Di setiap kelasnya Ini untuk Contoh saja Di kelas 9A Ada 32 siswa Sudah saya inputkan Jadi tugas wali kelas Atau Cara meng-inputkannya Tinggal Meng-klik saja Di tombol yang berwarna kuning ini Kalau untuk yang berwarna merah Itu tidak berfungsi Karena memang Tidak terkoneksi dengan Form Dan juga dengan database-nya Kemudian Tombol atau menu Rekap nilai Itu masih kosong Karena memang Belum di-inputkan Kalau sudah di-inputkan Nanti ada Nilainya Yang akan keluar disini Oke Ini ada Mata pelajarannya Disini juga ada Nama wali kelas Nama siswa Kemudian Nama wali kelas ini Sebatas Nama Nama saja Di Kelas 9 Wali kelasnya Oke langsung saja Di Aplikasi ini Saya contohkan Hanya satu siswa saja Sebagai simulasi Langsung saja Tekan tombol Input Nilainya Oke Nanti Apa yang kita isikan disini Akan tampil Di rekap nilai Jadi Kita isi Pertama Yang harus dipersiapkan Adalah Buku rapotnya Rapot kelas 9 Kemudian Kita pindahkan disini Jadi Tugasnya Atau yang Di-inputkan Adalah yang Di warna Abu-abu ini Kalau yang Di warna Putih dan biru Punin Tidak Yang di-inputkan Adalah yang Ditolong Warna Abu-abu Oke Saya contohkan Punya Atau siswa Yang Nawa Abde Mahal Karim Allah Misalkan PAI nya Misalkan 80 PKE nya 79 Bahasa Indonesia Misalkan 79 Bahasa Indonesia 78 Ini hanya Simulasi saja Asli Nilai Aslinya Nanti nilai Dari rapor Matematika Misalkan 76 IPA 79 IPS 78 Sini Budaya 80 Ini Contoh saja PNJS 80 Praktaria 78 Ya Seng Karena Di Kelas 1 Itu Belum ada Atau Di Semesta 1 Belum ada Maka Kosongkan Saja Berikutnya Atau Kita Langsung Lihat Lihat Sementara Hasilnya Ini Baru Semester 1 Atau Kelas 1 Semester 1 Yang Sudah Kita Input Karena Di Kelas 1 Belum ada Nilai Matapajar Maksim Kosong Yang Kita Inputkan Yang Ada Saja Kemudian Di Semester Kedua Semester 2 Kelas 7 Semester 2 Sekali lagi Di Jaseng Kebetulan Di Sekolah Ini Hanya Ada Pada Kelas Saat Kelas 9 Di Tahun Ajaran 2019 2022 Kalau Masa Njasa Nggak Ada Dikosongkan Saja Kemudian Di Semester 4 Oke Kita Isi Jadi Ini Yang Ada Simulasi Nanti Aslinya Nilainya Dilihat Di Buku Rapport Saya Percepat Kosongkan Juga Karena Nggak Ada Kemudian Di Semester 4 Di Semester 4 Juga Ada Di Kelas 8 Semester 2 Juga Ada Kemudian Di Kelas 3 Semester Atau Kelas 9 Semester 1 Di Semester 5 Atau Di Kelas 9 Semester 1 Temat Pelajaran Jawa Serum Sudah Ada Maka Isikan Di Semester 6 Belum Ada Semester Semester 2 Jadi Dikosongkan Saja Hanya Sampai Di Semester 5 Semester 1 Sampai Semester 5 Oke Yang Sudah Kita Inputkan Tadi Hasilnya Nanti Bisa Kita Lihat Di Menu Rekat Nilai Sudah Ada Disini Di Semester 6 Ini Kosong Karena Emang Belum Ada Tak Dikosong Biar Saja Jasing Juga Ada Di Semester 5 Pada Tahun Aja 2019 2020 Itu Caranya Mudah Mudah Aplikasi Ini Bermanfaat Mempercepat Kemudian Berguna Untuk Arsip Bisa Melihat Nilai Siswa Dari Kelas 1 Sampai Kelas 9 Mudah Mudah Bermanfaat Video ini Bisa Dilihat Di Channel Youtube Saya Di Walau Ayah Channel Yang Belum Subscribe Channel Youtube Saya Silahkan Subscribe Kemudian Tombol Lonceng Ini Juga Jangan Lupa Diklik Dan Tombol Like Oke Sekali Lagi Mudah Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax